Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riko Sediawan ingin membacakan sebuah puisi Karya Ibu Helvi Tiana Rosa Yang berjudul Negeri yang terbelah Pikiran siapa yang bertubi-tubi di kebiri Dalam kata-kata yang api Lalu kebenaran menjadi canggung Dan asing Dan tak lagi mudah dikenal Malar siapa Yang digerus berulang kali Ketika kebajikan dipersekusi Pencadah risalah Di fitnah Di diskriminasi Pencari keadilan berduyun-duyun Jadi terdakwah Di kunci Di balik ceruci Oh Sedang para penjilat Tumbuh Tumbuh sebagai musim semi Para penjilat Para penjilat Tumbuh sebagai musim semi Kesalahan demi kesalahan Diamini Bahkan Dirayakan secara terbuka Di antara serpian janji Yang ditiup Amin Dan diskusi kurba Tentang melepas mereka Yang hilang ingatan Kebilik-bilik suara Serta Teriakan berisik Kelompok licik Yang selalu mengaku Paling toleran Kelompok licik Yang selalu mengaku Paling toleran Di sepanjang jalan itu Kutemukan Tubuh-tubuh kita Yang lama menyatu Terbelah Pecah Ditebas Entah apa Sementara orang-orang Yang tak dikenal Dari negeri antah berantah Terus membanjir tanah ini Bermimpi Jadi penghuni baru Sebuah negeri Yang terus membelah Dirinya sendiri Orang-orang yang tak dikenal Dari negeri antah berantah Terus membanjiri tanah ini Bermimpi Jadi penghuni baru Sebuah negeri Yang terus membelah Dirinya sendiri Jakarta 2018 Sekian dari saya Riko Setiawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!